Ini adalah akibat bagaimana seseorang telah menonaktifkan Jangan pernah mencoba untuk menjamper Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel saya Apa kabar semuanya, semoga dalam kondisi sehat walafiat, segar bugar dan sehat selalu ya Untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semoga diberi kelancaran Nah kali ini saya mau sharing aja ke teman-teman Di sebelah saya ini ada kompresor, merknya Bitsar, tipenya S6F.2 Ini adalah open type ya Dan kemudian di sini ada piston dengan setangnya yang hancur Jadi sekali lagi untuk teman-teman semua, jangan pernah mencoba untuk menjamper kontrol Atau melepas kontrol atau menonaktifkan kontrol Karena itu sangat berbahaya Merugikan konsumen, merugikan owner Dan bisa saja mencelakai Teman-teman juga Jadi saya harapkan teman-teman yang di luar sana berhati-hati dalam bekerja Jika ingin diberi kelancaran Ini adalah akibat bagaimana seseorang telah menonaktifkan kontrol oil pressure suite Dan mesin tanpa oli itu tetap berjalan Nah oil pressure suite itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya Cek link di atas ini ya teman-teman Itu nanti fungsinya seperti apa Penjelasannya seperti apa Teman-teman bisa lihat di video itu Inilah akibat dari menonaktifkan sebuah kontrol Sebenarnya kontrol apapun ya Itu sangat berbahaya Apalagi kaitannya dengan keamanan Seperti tekanan atau suhu dan lain sebagainya Itu sangat berbahaya sebenarnya Baik itu membahayakan mesinnya Merugikan juga Jadi kejadiannya Dari kop pada kompresor ini Oli kompresor diketahui memang levelnya di bawah minimum ya Mungkin sampai tidak terlihat Dan karena didesak dengan kebutuhan bahwa mesin Karena ini kompresor ini kompresor S6F S6F itu dipacu untuk membekukan sebuah produk Dibutuhkan untuk produksi Jadi ini adalah sebuah mesin produksi Artinya mesin yang dipacu Mesin yang diandalkan Jadi ada tekanan Mesin itu tetap harus jalan Akhirnya seseorang ini telah Menonaktifkan oil pressure suite Karena mungkin tekanannya menurun Entah itu disebabkan karena kotor Atau karena tidak adanya oli Atau oil pumpnya juga bermasalah Akhirnya dinonaktifkanlah si oil pressure tadi Maka tidak berselang lama Terjadilah suara kasar pada kompresor Kemudian dinonaktifkan Kompresornya dimatikan Dan dibuka seperti inilah dalamnya Jadi untuk teman-teman Saya ingatkan mohon berhati-hati Dalam mengoperasikan sebuah mesin pendingin Agar tidak terjadi fatal seperti ini Untuk yang menggunakan kontrol Oil pressure suite MP54 Itu jangan pernah melepas tegangan yang ke T2 Jangan pernah melepas tegangan yang ke T2 Karena itu adalah pemicu Untuk terjadinya kontrol ini berfungsi Jadi kalau T2 itu dilepas kabelnya Artinya tidak ada tegangan masuk ke situ Di saat kompresor on Maka pemicunya tidak ada Tidak ada pemicunya ketika oli tidak naik Tekannya turun atau berkurang olinya Tidak ada pemicunya ya Mesin jalan terus Hingga sampai rontok seperti ini Ya itu teman-teman penyebabnya Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua Bahwa untuk menjumper atau menonaktifkan sebuah kontrol Atau apalagi itu sebuah pengaman fungsinya Jangan coba-coba ya Itu aja ke teman-teman semuanya Semoga bermanfaat Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Ya Untuk yang belum terjawab Mohon bersabar Saya rasa cukup ya untuk video kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!